Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini kita akan belajar ini tentang tutorial membuat sel di dalam file Excel kita menjadi terproteksi atau tidak bisa diubah oleh orang lain atau disaat pengerjaan mungkin ada kesalahan salah tak sengaja melakukan perubahan terhadap melakukan perubahan terhadap isi sel yang yang berisi rumus sehingga rumusnya menjadi berubah ngaco ketiban atau gimana Nah untuk mengatasi hal seperti itu kita bisa menggunakan proteksi sel selnya kita protect sehingga tidak ada yang bisa mengubahnya dan kita bisa melakukan proteksi sel tertentu dan bagian sel yang lain tetap terbuka kita tentang dalam Microsoft Excel yang jarang dipakai atau jarang disentuh adalah tentang proteksi sel kita bisa melakukan protek sel dengan isinya meskipun kita bisa mengubah yang lain sel yang lain kita bisa ubah tapi sel yang kita protect menjadi tidak bisa diubah maksudnya agar sel yang berisi rumus atau perhitungan yang rumit mungkin yang susah kalau itu bisa keliru Nah kita bisa memproteksi dari dari kesalahan menjalankan mouse atau gimana atau kepencet tidak setelah akhirnya rumus kita hilang Nah untuk mengatasi hal seperti itu kita bisa mematikan atau memproteksi sel tersebut sehingga kursornya kita tidak bisa masuk ke sel itu sehingga melakukan perubahan dengan proteksi seperti itu Insyaallah rumus yang telah kita capek-capek kita masukkan menjadi tidak jadi tidak berguna nah dengan proteksi kita bisa proteksi orang dari misalnya file tersebut diisi oleh orang lain dalam tim misalnya sel yang isinya tidak ingin ada rumus yang berubah atau konten yang berubah maka isi selnya bisa kita protek begitu kira-kira silahkan dilihat videonya pertama kita melihat bahwa seluruh pada dasarnya file Excel itu sheet di dalam Excel itu sudah di lock sudah kondisi lock maka sebelumnya harus kita buka dulu buka dulu file itunya dia terlok kalau kita ingin melakukan penguncian salah satu sel maka locknya harus kita buka dulu yaitu kita format sel locknya kita buang dicentang keseluruhan kalau keseluruhan ini dicentang bagian sel yang perlu di ingin kita proteksi harus di unlock dulu tadi kalau ini kesalahan karena kita terlok semuanya karena sel yang ingin kita buka belum kita buka proteksinya locknya belum kita buka tadi nah sekarang kita kembalikan ya kita kembalikan dulu ke kondisi ini dalam kondisi normal sekarang kita buka format sel locknya kita buang lalu kita baru proteksi switch lihat yang dicentang cuman select lock sel nah maka tadi yang tadi terpilih sel yang tadi terpilih menjadi tidak terkunci disini file jumlah harga menjadi terkunci kita tidak bisa masuk ke jumlah harga begitu kira-kira kalau kurang jelas bisa diteruskan selanjutnya kita memproteksi sel dengan menggunakan password sekarang ini kita close dulu close open lagi nah kondisinya masih terlock bila file kita close dalam kondisi terlock terproteksi maka kita tetap tidak masuk bisa masuk rumah ke ini file yang tadi oke sekarang kita unprotek dulu selanjutnya kita mencoba memproteksi per langsung dalam satu kolom dari atas ke bawah dari kolom ABCD kita proteksi sampai ke bawah nah locknya kita buka dulu oke langsung kita protect sel sama pilihan sama langsung kita oke dengan password kita masukkan password ya tetap kita tidak bisa masuk ke sel jumlah harga tapi bisa masuk kita kita tetap bisa mengetik sampai ke bawah cuman sel yang terbuka doang cuman ABCD yang bisa kita melakukan pengeditan di kolom ABCD di kolom E kita tidak bisa coba pengetesan ternyata tidak bisa kita unproteknya masukkan password yang tadi kita masukkan sudah menjadi unprotek oke kalau kita memprotek kita persikan dia terbuka format protect sheets oke sekarang kita close file nya kita buka lagi dan file saya kita tetap terproteksi tapi kita bisa membuka sampai kolom di bawahnya satu kolom ABCD kita bisa buka sampai bawah sampai seribu tujuh ratusan seribu tujuh ratusan seribu tujuh ratus lebih jadi nah kita bisa buka sampai kolom baris ke seribu tujuh ratus jadi dengan jumlah harga ya dengan jumlah harga tetap tidak bisa di ases nah itu kalau tidak pakai password selanjutnya kita mau bagaimana memproteksi bagaimana memproteksi file beberapa kolom jadi itu kita kembalikan dulu ya format selnya kondisi normalnya kondisi defaultnya nah sekarang kita memproteksi kolom AB dan D nah ini lognya kita buka lalu kita protect nah ya yang dipilih cuman select unlock cell pakai password nah yang bisa kita edit cuman kolom AB dan D kolom C nya tidak bisa bagaimana apakah sudah paham baiklah kalau sudah paham sekarang kita coba close file nya kita open ternyata AB dan D masih AB dan D yang bisa kita proses kolom C tidak bisa jadi seperti itu teman-teman kira-kira memproteksi file di Microsoft Excel terima kasih 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 terima kasih